Alat manusia bukan alat untuk menghinakan manusia atau merusak harga dan mertabat manusia termasuk dakwah. Keyakinan ini datang dari pemikiran dan keyakinan bahwa pengadilan itu adalah tempat terakhir, bahwa hukum itu harus menanggung keadilan, kemanfaatan, dan kebaskan hukum. Bagi istri, pengadilan dan proses pengadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dilakukan dengan 7 proses 10 dan bukan untuk menjadi tempat hukuman, karena praktik hukum yang demikian tersebut menghidupkan kembang teori klaim gonggong moda, yaitu bahwa suatu hukuman adalah merupakan hal yang penting dalam perkara pidana, dan dalam proses perkara yang menjadi perhatian utama adalah membuktikan tersangka bersalah dan harus dihukum.